Intro Halo teman-teman, selamat datang kembali di Gia Akademi Youtube Channel Semoga teman-teman selalu sehat dan terus semangat Di video sebelumnya, kita sudah mengetahui pengelompokan animalia berdasarkan ada atau tidaknya tulang belakang Yaitu invertebrata dan vertebrata Dan kita pun sudah membahas film-film yang termasuk kelompok invertebrata Teman-teman pasti masih mengingat semua film ini ya Nah, sekarang kita lanjutkan pembahasan untuk kelompok vertebrata Yang terdiri dari Pisces, Amphibia, Reptilia, Aves, dan Mamalia Jadi, di video kali ini kita masih belajar tentang animalia bagian vertebrata Simak terus videonya ya Sebelum kita membahas lebih detail tentang anggota vertebrata Mari kita lihat posisi vertebrata dalam sistem klasifikasi Dalam sistem klasifikasi, animalia dikelompokkan ke dalam 9 film Yaitu porifera, cinidaria, platihelmintes, nematelmintes, anelida, molusca, echinodermata, artropoda Yang semuanya adalah kelompok invertebrata Dan film animalia terakhir adalah kordata Film kordata mempunyai ciri khusus yaitu memiliki korda dorsalis atau sumbu penyokong tubuh yang disebut notokord Notokord terdapat di sebelah dorsal alat pencernaan dan bertindak sebagai penguat rangka tubuh Pada tingkat dewasa, notokord diganti oleh tulang punggung atau kolumna vertebralis Pada suatu tingkat perkembangannya, hewan kordata memiliki pasangan celah insang Dengan adanya celah insang, air yang masuk melalui mulut dapat dikeluarkan melalui insang Hewan ini juga memiliki sum-sum punggung atau nerve cord Yang terdapat di sebelah dorsal notokord Pada bagian anterior nerve cord terdapat otak Film kordata ini dikelompokkan menjadi 4 subfilm yaitu hemikordata, urokordata, cepalokordata, dan vertebrata Yuk kita bahas karakteristiknya satu persatu Subfilm kordata yang pertama, hemikordata Bentuk tubuhnya seperti cacing dan mempunyai notokord berukuran pendek Tubuh hemikordata terdiri dari mulut, dorsal notokord, ventral notokord, celah insang, dan anus Contoh hewan subfilm ini adalah Sakoglosus atau cacing pohon dan Balanoglosus atau cacing biji Subfilm kedua, urokordata atau tunikata Urokordata disebut juga tunikata yang artinya mantel Karena hewan ini hidup menempel di bebatuan seperti mantel Hewan ini memiliki tubuh berukuran pendek dan notokordnya mereduksi atau mengalami pengurangan dari awal siklus hidupnya Contoh hewan urokordata misalnya Polikarpapomaria dan Ektinasidia turbinata Subfilm berikutnya adalah cepalokordata Memiliki bentuk tubuh seperti ikan dan mempunyai notokord yang sudah berkembang Contohnya Amphioxus sp Subfilm kordata keempat yaitu vertebrata Seperti yang kita bahas di awal Hewan vertebrata mempunyai tulang belakang yang memanjang dari kepala sampai ekor Dan anggota vertebrata terdiri dari Pisces, Amphibia, Reptilia, Aves, dan Mamalia Jadi berdasarkan sistem klasifikasi Anggota subfilm vertebrata tadi merupakan kelas-kelas vertebrata ya teman-teman Nah berdasarkan kemampuannya dalam mengatur suhu tubuh Hewan-hewan vertebrata dikelompokkan menjadi dua Yaitu hewan berdarah dingin atau poikilotermik Artinya suhu tubuhnya berubah-ubah tergantung pada suhu lingkungan Anggotanya Pisces, Amphibia, Reptilia Dan hewan berdarah panas, Homoiotermik Suhu tubuhnya lebih konstan karena mempunyai kemampuan untuk mengatur sendiri metabolisme dan suhu tubuh Anggotanya Aves, dan Mamalia Kelas-kelas vertebrata ini sering dijumpai dalam kehidupan kita Kira-kira seperti apa ya karakteristiknya? Yuk kita bahas satu persatu Kelas pertama, Pisces Pisces atau ikan memiliki ciri-ciri berikut Hidup di air, bersifat poikiloterm atau berdarah dingin Yaitu suhu tubuh sesuai dengan lingkungan Bernapas dengan insang Memiliki bagian-bagian tubuh berikut Sirip dan ekor untuk menentukan arah gerak dan menjaga keseimbangan tubuh Gelombung renang untuk memudahkan bergerak naik turun Gurat sisi untuk mengetahui tekanan dalam air Hewan ini berkembang biak dengan cara bertelur Dalam klasifikasi lama, semua jenis ikan termasuk Pisces Namun, dalam klasifikasi terbaru, Pisces terbagi menjadi dua kelas Yaitu, Kondrekties atau ikan bertulang rawan Dan Ostekties atau ikan bertulang sejati Ikan bertulang rawan mempunyai rangka yang tersusun atas tulang rawan Dan tidak memiliki penutup insang Sehingga celah insang tampak dari luar Sedangkan, ikan bertulang sejati memiliki rangka yang tersusun atas tulang sejati Dan memiliki penutup insang atau operkulum Sehingga celah insang tidak tampak Jadi, beginilah perbedaan ciri-ciri ikan bertulang rawan dan bertulang sejati Ikan bertulang rawan mempunyai rangka yang tersusun atas tulang rawan Dan tidak memiliki penutup insang Berkembang biak dengan cara bertelur Dan mengalami fertilisasi internal Hampir semua ikan ini hidup di laut Dan hanya sebagian kecil di air tawar Ikan bertulang sejati memiliki rangka yang tersusun atas tulang sejati Dan memiliki penutup insang atau operkulum Berkembang biak dengan cara bertelur Dan mengalami fertilisasi eksternal Ikan-ikan kelas ini hidup di air tawar dan air laut Contoh ikan bertulang rawan adalah Ikan hiu, ikan pari, dan ikan cucut Dan contoh ikan bertulang sejati adalah Ikan tongkol, ikan lele, ikan mas, dan ikan salem Nah, sekarang teman-teman bisa membedakan kedua kelas pistes ini ya Dalam kehidupan kita Ikan memiliki banyak peranan yang menguntungkan Seperti Daging ikan yang menjadi sumber makanan berprotein tinggi Kulit ikan dapat dijadikan bahan baku pembuatan tas, dompet, jaket, dan sepatu Tulang ikan sebagai bahan pembuat lem Jenis-jenis ikan tertentu dapat dijadikan ikan hias di akuarium Selain itu, beberapa ikan seperti ikan koi, sepat, dan ikan pedang Dapat dijadikan pemberantas nyamuk Itulah karakteristik, klasifikasi, dan peranan kelas pistes Teman-teman bisa memahaminya ya Selanjutnya, kelas amphibia Hewan ini hidup di dua habitat yaitu air dan darat Bersifat poikiloterm atau berdarah dingin Berkembang biak dengan cara bertelur dan mengalami fertilisasi eksternal Jenis metamorfosis hewan ini adalah metamorfosis sempurna Pada fase larva dan berudu bernafas menggunakan insang Serta menggunakan paru-paru pada fase dewasa Terdapat membran niktitans pada mata Berguna untuk membasahi bola mata dan melindungi mata saat berada dalam air Nah teman-teman, inilah catatan untuk karakteristik kelas amphibia Sesuai pembahasan kita sebelumnya ya Contoh hewan kelas amphibia adalah Ambistoma opacum atau salamander pualam Dan rana SP atau kata hijau Amphibia memiliki peranan sebagai berikut Sebagai sumber makanan bagi hewan vertebrata lainnya Seperti burung dan ular Mengatur populasi serangga dalam rantai makanan Dan kata hijau dapat dijadikan makanan oleh manusia Karena mengandung protein yang tinggi Dan kelas vertebrata ketiga adalah reptilia Reptilia memiliki ciri-ciri sebagai berikut Tubuh dilindungi oleh kulit bersisik dari zat tanduk Bernapas menggunakan paru-paru Ada yang memiliki kaki seperti kadal Ada yang tidak memiliki kaki Dan bergerak dengan cara melata seperti ular Nah teman-teman, inilah catatan karakteristik reptilia Memiliki kulit bersisik Bersifat poikiloterm atau berdarah dingin Bernapas dengan paru-paru Berkembang biak dengan bertelur atau ovipar Dan bertelur melahirkan atau ovovivipar Seperti pada ular anakonda Mengalami fertilisasi internal pada tubuh betina Dan ada yang memiliki kaki seperti kadal Dan tidak berkaki seperti ular Reptilia dibedakan menjadi empat ordo Yaitu pertama, sekuah mata Terdiri atas, lasertilia atau bangsa kadal Ciri khasnya mempunyai tungkai Contohnya, kadal, bunglon, dan komodo Dan opidia atau bangsa ular Tidak mempunyai tungkai Serta rahang atas dan rahang bawah Tidak mempunyai sendi Seperti ular piton, cobra, dan ular sanca hijau Kedua, testudinata atau bangsa kura-kura dan penyu Ciri-cirinya, tubuh dilindungi oleh karapaks di bagian atas Dan plastron di bagian bawah Tidak mempunyai gigi Dan rahangnya dilapisi zat tanduk Contohnya, selidra serpentia atau kura-kura air tawar Dan seloniamidas atau penyu hijau Ordo ketiga, krokodilia atau bangsa buaya Mempunyai kulit tebal, rahang kuat Pada lubang hidung dan telinga terdapat klep Yang dapat menutup ketika berada dalam air Contoh hewan ordo ini adalah Krokodilus porosus atau buaya muara Dan ordo keempat adalah Rinkosepalia Merupakan ordo yang paling primitif Telah ada sejak 200 juta tahun lalu Contoh, Seponodon punctatus atau Tuatara Tuatara adalah satu-satunya anggota yang masih hidup Dari ordo Rinkosepalia Sama halnya dengan hewan vertebrata lainnya Reptilia juga memiliki banyak peranan Dalam kehidupan kita Di antaranya, bangsa ular, penyu, dan kura-kura Dapat diambil telur atau dagingnya untuk dikonsumsi Bagian tertentu tubuh ular Juga dapat dijadikan bahan obat-obatan Misalnya racun, dan daging ular Beberapa hewan reptilia Merupakan pemangsa alami Dalam rantai makanan Kulit ular dan buaya Dapat dijadikan bahan baku Pembuatan jaket dan sepatu Selain itu, juga dapat dijadikan Bahan kerajinan Seperti pembuatan tas Tapi, kita harus hati-hati Memanfaatkan hewan-hewan reptilia ini Karena selain membahayakan Juga dapat mengganggu populasinya Wah, jangan sampai mereka punah ya Nah, agar teman-teman semakin paham Dengan materi ini Mari kita selesaikan contoh soal berikut Soal pertama Diberikan ciri-ciri Pisces Kita diminta menentukan pernyataan Yang menjadi ciri ikan yang ada pada soal Kita tahu gambar ikan pada soal Adalah ikan mas Yang termasuk kelompok ostaik ties Atau ikan bertulang sejati Yang ciri-cirinya Rangka tersusun atas tulang sejati Memiliki penutup insang atau operkulum Dan berkembang biak dengan cara bertelur Serta mengalami fertilisasi eksternal Jadi, yang merupakan ciri ikan mas Adalah pernyataan nomor 2, 3, dan 4 Jawabannya C Soal kedua Diberikan 5 hewan Yaitu kelelawar, burung merpati, lumba-lumba, paus, dan ikan hiu Kita diminta mencari kekerabatan terdekat Dari kelima hewan tersebut Untuk menjawabnya Kita bisa mengelompokkan hewan-hewan tersebut Sesuai kelasnya Kelelawar, lumba-lumba, dan paus Merupakan kelompok mamalia Ikan hiu adalah pisces Dan merpati adalah kelompok aves Hewan yang kekerabatannya paling dekat adalah Hewan yang memiliki persamaan ciri paling banyak Atau berada dalam satu kelas Sebagai hewan kelas mamalia Kelelawar dan lumba-lumba sama-sama memiliki kelenjar susu Jawaban yang benar D Soal terakhir Diberikan pernyataan tentang vertebrata Kita diminta menentukan pernyataan yang merupakan ciri kelas hewan yang ditunjukkan pada soal Gambar pada soal merupakan buaya dan ular yang termasuk kelas reptilia Dan ciri-ciri reptilia antara lain Tubuh ditutupi sisik Sistem rangka adalah endoskeleton Bernafas dengan paru-paru Bersifat poikiloterm atau berdarah dingin Fertilisasi internal Berkembang biaya secara renal Berkembang biaya secara ovipar Dan ovovivipar Jadi yang merupakan ciri reptilia ditunjukkan oleh nomor 1, 2, dan 4 Jawabannya B Oke teman-teman Itulah ketiga kelas dari kelompok hewan berdarah dingin atau poikilotermik Yaitu pisces, ambibia, dan reptilia Untuk kelompok hewan berdarah panas atau homoyotermik Yaitu aves dan mamalia Akan kita bahas di video setelah ini ya Jangan lewatkan videonya Karena kita akan membandingkan karakteristik kelima kelas vertebrata ini Nah demikianlah pembahasan kita tentang animalia Khususnya vertebrata bagian pertama Jangan lupa tonton terus video-video terbaru di channel kita ya Sampai jumpa di video berikutnya Sampai jumpa di video berikutnya